Halo audiens, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian semua berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa jadinya jika istri yang sangat kalian cintai ternyata memiliki anak dari pria lain? Pasti sakit banget dong. Bisa gelau 2 tahunan tuh, bukan? Nah, itulah yang nanti akan diceritakan oleh film yang berjudul Rendes Vos tahun 2015 ini. Sebelum kita lanjut, bantu subscribe dulu channel ini, like dan komen, serta share videonya. Terima kasih jika sudah, mari kita langsung ke alur cerita film ini. Film dimulai dengan menampilkan penangkapan yang dilakukan oleh polisi kepada seorang wanita. Setelah itu, scene akan flashback 6 bulan sebelumnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan diperlihankan kepada sebuah keluarga kecil yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di negara Perancis. Mereka adalah Simon dan suaminya Eric, serta kedua anak mereka bernama Suzanne dan Bas. Mereka adalah orang Belanda yang pindah ke sini setelah Simon mendapatkan warisan rumah dari mendiang ibunya, beserta semua propertinya. Ibunya yang bernama Juliet itu juga meninggalkan uang sebesar 200 ribu euro, atau jika dirupiahkan lebih lah dari 3 miliar. Sayangnya rumah tersebut sudah lama tidak ditempati sehingga membutuhkan renovasi besar-besaran. Lantainya yang keropos kayak asas metik, dinding yang terlihat kusam, bahkan saluran air yang tidak berfungsi. Untuk sementara waktu, keluarga kecil ini akan tinggal di rumah karavan. Esok paginya, Simon bersama kedua anaknya pergi ke toko elektronik untuk membeli keperluan renovasi. Tapi pemilik toko menyarankan untuk pergi ke toko bangunan karena di sana jelas lebih lengkap. Saat itu, Simon kesulitan berkomunikasi karena dia belum terlalu menguasai bahasa Perancis. Saat dia meminta saran mengenai tukang bangunan, pemilik toko cuma meminta dia mencari di buku telpon. Setelah itu, mereka pergi ke TN Normard, cabang Perancis, untuk membeli kebutuhan makanan. Di sana, Simon bertemu dengan seorang pemuda lokal yang memberikan saran tentang susu kota yang lebih enak. Rupanya, Simon terpesona dengan ketampanan dari pemuda tersebut. Dia sampai tidak sadar kalau saat itu Susan sudah tidak ada bersama Bas. Simon yang panik langsung mencari ke seluruh tempat tapi tidak menemukannya. Dia kemudian mendatangi kasir untuk bertanya apakah mereka melihat anaknya. Tapi lagi-lagi karena kendala bahasa, unik kasirnya tidak bisa banyak membantu. Simon langsung menuju parkiran barangkali Susan ada di sana. Briony berkata kalau dia menemukannya di tempat jual mainan. Untungnya dia orang Belanda juga jadi bisa berkomunikasi secara lancar dengan Susan. Esok harinya, Simon mengantar Susan dan Bas ke sekolah baru mereka. Dia sebenarnya agak khawatir kedua anaknya sulit bersosialisasi karena masalah bahasa tadi. Saat itu Simon melihat seorang wanita yang sedang bersedih seperti mengalami masalah yang cukup berat. Singkat cerita, malam pun tiba. Simon dan Eric pergi ke sebuah bar untuk makan malam bersama anaknya. Sayangnya mereka kurang diterima dengan baik karena membawa anak kecil. Apalagi Susan dan Bas langsung menuju permainan pinball yang membuat mereka cukup berisik. Dengan wajah ketus, pemilik bar langsung menegur mereka tidak bisa mendidik anak. Tidak lama kemudian mereka dihampiri oleh pria tadi yang kebetulan juga mendatangi bar tersebut. Pria ini mengaku bernama Peter dan sudah cukup lama tinggal di lingkungan ini. Jadi dia sudah mengenal orang-orang yang ada di sana. Peter kemudian bertanya bagaimana renovasi rumah mereka. Dia mengetahui itu karena di desa yang cukup kecil ini informasi menyebar dengan cepat. Jadi semua orang sudah tahu kalau Simon dan Eric baru pindah ke sana. Peter kemudian menawarkan untuk membantu mereka merenovasi rumah tersebut. Kebetulan dia juga seorang kontraktor bangunan. Simon dan Eric menyetujuinya karena mereka berdua tentu tidak sanggup menyelesaikannya. Esok harinya, Peter langsung mendatangi rumah tersebut untuk melihat kondisi rumah sebelum menyusun RAB renovasinya. Setelah berkeliling rumah tersebut, Peter memberitahu kalau rumah mereka menggunakan pemanas alami dari kayu bakar bukan menggunakan gas seperti rumah di kota. Jadi mereka harus menambah kayunya setiap 6 jam sekali selama 24 jam. Karena itu Simon dan Eric mulai memotong kayu untuk bahan bakar pemanas ruangannya. Esok harinya, Peter langsung mengirim tiga orang kuli bangunan untuk memulai renovasi rumah tersebut. Salah satu dari pekerja itu ternyata adalah pemuda yang berhasil membuat Simon terpesona kemarin yang bernama Michelle. Sedangkan rekannya yang lain, keduanya bernama Antoine. Hal itu membuat Simon sempat merasa ada yang aneh, namun dia tidak mau terlalu memikirkannya. Keberadaan Michelle di rumah itu juga sering membuat Simon menjadi salah tingkah. Berhubung lokasi rumahnya tidak masuk ke zona gofood, maka Simon harus menyediakan makan siang untuk mereka. Entah memang seperti ini kesehariannya atau memang ingin menarik perhatian Michelle, tapi Simon terlihat berdandan cukup cantik. Hatinya semakin berdebar kencang saat Michelle mengejarinya cara memotong kayu dengan benar. Sore harinya, Simon menjemput kedua anaknya ke sekolah mereka. Buzz kemudian memberitahu kalau dia sering dirundung oleh teman-temannya menggunakan bahasa yang tidak sopan. Mereka juga sering memanggil dia Bastian padahal sebenarnya Buzz tidak suka, karena nama dia memang Buzz. Buzz saja tidak pakai Bastian. Malam harinya, Simon langsung memberitahu Eric apa yang dialami oleh anak mereka. Tapi Eric meminta untuk tidak menanggapinya dengan berlebihan, karena itu hal yang biasa di dunia sekolah. Dia juga beralasan tidak ingin terlalu memanjakan Buzz. Sebagai anak cowok, Eric ingin Buzz menemukan cara untuk membela dirinya sendiri agar tidak manja. Setelah itu, mereka minum-minum bersama Peter. Di sini terjadi banyak percakapan, termasuk Peter yang merasa kagum dengan kedua anak Simon. Simon kemudian bertanya apakah Peter juga memiliki anak. Sayangnya Peter mengaku dia tidak memiliki anak. Tapi dia pernah menikah dengan seorang janda anak satu yang sekarang sudah meninggal. Sejak saat itu, Peter merawat anak tersebut seperti anaknya sendiri. Esok harinya, Eric meminta Simon menandatangani dokumen pembayaran. Setelah selesai membuat makan siang, Simon langsung mendatangi para pekerja ini untuk memberitahunya. Rumahnya, Peter menyarankan untuk membongkar kamar tamu tersebut tanpa memberitahu Simon terlebih dahulu. Dia beralasan ingin membuat ruang tamu dengan pelafon tinggi agar menciptakan kesan modern. Meski Eric terlihat sangat menyukainya, namun Simon sebenarnya tidak suka dengan cara Peter yang tidak memberitahunya terlebih dahulu. Simon yang kesal kemudian pergi memindahkan kayu bakar. Saat itu, dia dihampiri oleh Michelle untuk membantunya yang kembali membuat Simon baper. Saat berada di ruangan pembakaran, mereka berdua akhirnya terbawa suasana hingga Michelle mulai membelai Simon yang tidak dia tolak sama sekali. Namun, Michelle pergi begitu saja sebelum berbuat terlalu jauh. Setelah itu, Simon pun merasa bersalah dengan apa yang baru saja dia lakukan. Akibat terlalu lama di ruangan pembakaran tadi, masakan Simon siang itu juga jadi gosong. Antoin 1 dan Antoin 2 yang membawa bekal memilih tidak mencicipi masakan Simon. Tapi Michelle tetap memakannya yang kembali membuat Simon baper. Esok harinya, Peter mengajak mereka ke pasar tradisional yang tidak jauh dari sana. Di situ, Peter mencoba menjelaskan kepada Simon alasannya menghilangkan kamar tamu kemarin. Menurut Peter, jika terlalu banyak kamar akan memberikan kesan sempit terhadap rumahnya. Karena itu, Peter menyarankan untuk membuat bangunan terpisah berupa bungalow. Peter dengan senang hati akan membantu mereka membangunnya dan bersedia memberikan diskon biaya yang cukup besar. Tapi Simon tetap menolaknya. Dia ingin renovasi rumahnya tetap berjalan seperti konsep yang sudah disepakati. Peter berkata kalau dia tetap berharap Simon setuju dengan rencana yang sudah dia susun. Dia kemudian mengucapkan kata-kata isarat seolah Peter tahu Simon sedang menyimpan rahasia. Setelah itu, Simon dihampiri oleh wanita yang terlihat sedih di depan sekolah Susan dan Bas tadi. Entah apa maksudnya, wanita ini meminta Simon untuk jaga jarak dengan Peter. Besok harinya, Eric menyuruh Simon menemani Michelle ke toko bangunan untuk memesan barang-barang bangunan. Simon sebenarnya tidak mau pergi berdua dengan Michelle. Setelah kejadian kemarin, tentu dia akan merasa canggung. Dalam perjalanan, Simon dan Michelle hanya diam saja, tanpa mengatakan apapun. Sampainya di sana, toko bangunan itu ternyata masih tutup dan baru buka jam 2 siang. Michelle kemudian mengajak Simon ke restoran seafood sambil nunggu tokonya buka. Di sana, dia bertanya, apa impian Simon? Simon menjawab, dia berharap rumahnya bisa cepat selesai. Dia juga ingin anak-anak dan suaminya bisa segera beradaptasi dengan lingkungannya dan merasa bahagia. Mendingan itu, Michelle bertanya, apakah Simon tidak memiliki impian untuk dirinya sendiri? Mencintai diri sendiri itu juga penting loh, kata Michelle yang kembali membuat Simon merasa lulu. Dia pun tidak menolak saat Michelle mengajaknya perang mulut. Meski menyukai apa yang sudah terjadi, tapi Simon tetap merasa bersalah karena bagaimanapun juga. Itu tetaplah sebuah kesalahan. Esok harinya, Eric mendapatkan telpon yang memberitahu kalau ibunya masuk rumah sakit akibat stroke. Karena itu, dia terpaksa kembali ke Belanda. Simon berkata kalau dia akan menemaninya, tapi Eric melarangnya karena Simon harus menyiapkan makan siang untuk para pekerja. Selain itu, Susan dan Bas tidak bisa bolo sekolah karena semester sudah jalan. Dia menyarankan Simon menghubungi adiknya yang bernama Lian untuk menemaninya. Setelah berpikir dengan cermat, Simon setuju dengan saran tersebut. Esok harinya, Lian akhirnya tiba di sana. Sama seperti kakaknya, Lian juga langsung luluh dengan pesona Michelle. Malam harinya, Susan dan Bas minta diceritakan dongeng kepada bibi mereka. Sementara Simon pergi mandi air hangat karena kamar mandinya sudah selesai diperbaiki. Saat itu, Michelle tiba-tiba menghampirinya. Bukannya teriak minta tolong, Simon justru membiarkan Michelle berdiri di sana. Sayangnya saat itu, Susan datang yang mencari ibunya. Besok harinya, saat akan menyebut Susan dan Bas, Michelle memberitahu kalau mereka ada janji dengan pemilik toko bangunan. Karena itu, Simon terpaksa mengajak Michelle bersamanya. Hal itu malah membuat Lian kegeeran karena mengira Michelle menyukainya. Sampainya di sekolah, Simon menyuruh Lian menunggu di sana sedangkan dia dan Michelle akan pergi ke toko bangunan. Simon beralasan kalau itu bertujuan untuk menghemat waktu. Tapi sebelum ke toko bangunan, Michelle mengajak Simon ke apartemennya. Sampainya di sana, mereka langsung menikmati martabak sosis. Malam harinya, saat mandi air hangat, Simon mendengar ada orang yang masuk. Awalnya dia mengira itu adalah Michelle. Tapi ternyata itu Peter yang mengaku ingin mengecek kondisi rumahnya. Dia kemudian meminta Simon untuk membeli gaun yang bagus karena Peter akan mengadakan pesta dan sudah mengundang Eric. Sejak kejadian kemarin sore, Simon dan Michelle sekarang selalu cari-cari kesempatan untuk keluar berdua menikmati pangsin kukus. Dari jalinan hubungan terlarang itu, Simon mengetahui kalau ibu Michelle sudah meninggal saat dia masih berusia 6 tahun dalam sebuah insiden kebakaran. Singkat cerita, Liam akhirnya kembali ke Belanda karena Eric sudah pulang meski ibunya masih dirawat. Sebelum pergi, Liam sempat memeluk Simon sambil berkata kalau dia tidak buta. Begitu juga dengan Eric, kata Liam. Dengan kata lain, Liam sudah mengetahui perselingkuhan Michelle dan Simon. Hal itu membuat Simon sangat kaget. Dia langsung pergi menemui Michelle untuk mengakhiri hubungan mereka. Simon juga meminta Michelle untuk berhenti bekerja di rumahnya dan meminta dicarikan pekerjaan lain kepada Peter. Simon takut jika mereka terus bertemu, akal sehat dia akan kembali kalah oleh hasratnya. Sore harinya, Eric bertanya kepada Susan apakah Liam banyak membantu mereka. Susan berkata kalau bibinya sering membacakan dongeng untuk mereka berdua, sedangkan ibunya sibuk di kamar mandi bersama Michelle. Mendengar itu jelas membuat Eric kaget. Simon yang tidak ingin aibnya terbongkar langsung berbohong kalau dia dan Michelle saat itu sedang memperbaiki pipa air. Tapi Eric sepertinya tahu kalau Simon sedang berbohong. Dia pun tampak curiga istrinya itu sudah berkhianat. Esok harinya, Simon tampak panik karena Michelle masih bekerja di sana. Dia langsung bertanya kenapa Michelle tidak menuruti perkataannya. Michelle menjawab kalau dia tidak bisa pindah kerja seenaknya karena Peterlah bosnya. Setelah selesai makan siang, Eric mencoba meyakinkan Simon agar menerima tawaran membangun bunga low seperti yang disarankan Peter. Tapi Simon tetap menolak karena itu tidak sesuai dengan RAB yang sudah disepakati. Malam harinya, mereka pun bertengkar hebat karena Eric menganggap Simon terlalu keras kepala. Eric berkata selama ini Simon tidak pernah mau mengerti perasaannya. Dia hanya bisa mengkritik apa yang dilakukan oleh Eric. Mendingan itu, Simon langsung terseduh lalu meminta maaf kepada suaminya. Meski sebenarnya alasan dia meminta maaf ya karena merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan bersama Michelle. Esok harinya, Simon tiba-tiba merasa mual. Setelah dicek menggunakan tes pet, Simon sangat kaget karena dia ternyata sedang hamidun. Dia langsung menetangin dokter untuk menggugurkan kandungannya karena tahu persis itu hubungan terlarangnya bersama Michelle. Tapi dokter menolaknya karena berdasarkan hukum Perancis, menggugurkan kandungan adalah tindak pidana. Hal itu benar-benar membuat Simon sangat panik. Sekembalinya ke rumah, Peter mengajaknya berbicara empat dengkul. Dia meminta Simon untuk menyetujui rencana pembangunan bunga launya. Jika Simon tetap menolak, Peter mengancam akan memberitahu Eric mengenai perselingkuhannya dengan Michelle. Karena selama ini, Peter diam-diam selalu mengawasi mereka. Peter juga meminta Simon menghentikan perbuatannya karena Eric adalah pria yang sangat baik dan juga bertanggung jawab. Saat makan siang, Peter langsung berkata kalau Simon sudah setuju untuk membangun bunga lau. Simon yang tidak ingin rahasianya dibongkar tidak bisa membantahnya. Mereka akhirnya menandatangani kontrak baru untuk membangun bunga lau tersebut. Waktu terus berlalu, Simon juga terus menjemaskan kehamilannya. Dia merasa galau apa yang harus dilakukan dengan anak tersebut. Apakah harus memberitahu Eric yang pasti akan merusak pernikahan mereka atau menggugurkan buah cintanya bersama Michelle. Suatu malam, Eric bersama keluarganya mendatangi pesta yang diadakan Peter. Mereka pun tampak kagum dengan rumah besar tersebut yang terkesan sederhana di luar namun mewah di dalam. Di sana juga hadir wanita yang sempat menangis dan menasihati Simon kemarin. Dia adalah Marieke yang merupakan istri dari pria bernama Bernard. Bernard dan Marieke ternyata juga pernah menjadi klien Peter sama seperti Simon dan Eric. Simon sendiri saat itu sebenarnya terlihat tidak nyaman berada di pesta itu. Ketika semua orang merasa gembira, dia justru menanggung tekanan batin atas masalah yang dihadapinya. Peter sempat memperkenalkan Simon kepada calon klien barunya, yaitu pasangan suami dan istri bernama Michael dan Helena. Simon kemudian merasa semakin tidak nyaman saat melihat Michelle ada di sana. Sampai akhirnya, Simon menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Saat itu, Marieke menghampirinya sambil berkata kalau Michelle terlihat sangat polos seperti orang baik yang ternyata adalah anak tiri Peter tadi. Sampai-sampai membuat Simon merasa kalau dia pasti sangat istimewa bagi Michelle. Mendengar itu, Simon akhirnya menyadari kalau selama ini Michelle dan Peter sengaja menekatinya untuk mendapatkan proyek. Mulai dari menggoda Simon di TN Nurmar tadi hingga Peter yang pura-pura menemukan Suzanne, padahal sebenarnya itu cuma setingan mereka. Sampai akhirnya Simon masuk ke dalam perangkap mereka hingga berselingkuh dengan Michelle. Marieke tahu betul apa yang terjadi, karena dia juga pernah jadi korban mereka berdua. Karena Peter selalu menggunakan trik yang sama untuk mendapatkan kontrak sesuai keinginannya. Nanti setelah mereka selingkuh dengan Michelle, Peter akan memeras mereka agar menyetujui RAB yang baru. Simon yang sangat syok langsung pergi keluar dalam keadaan sempoyongan. Michelle yang melihat itu langsung mengejarnya. Simon kemudian mengajaknya ke kandang sapi untuk memberitahu kalau dia sedang hamidah. Simon mengaku sudah mengetahui kalau Michelle dan Peter sengaja merencanakannya. Mendengar itu membuat Michelle terlihat kaget, karena dari awal tujuan dia adalah untuk selingkuh dengan Simon, bukan untuk nitip keturunan kepadanya. Simon berkata kalau dia akan menggugurkan anak tersebut. Mendengar itu membuat Michelle emosi hingga menampar Simon. Saat itu Peter tiba-tiba muncul yang dari tadi ternyata sudah mendengar pertengkaran mereka. Esok harinya setelah mengantar Bas dan Susan ke sekolah, Simon terus ditelepon oleh Peter dan Michelle. Namun Simon mengabaikan telpon mereka berdua. Setelah kedua anaknya masuk ke sekolah, Simon mendengarkan pesan suara yang dikirim Michelle yang meminta dia untuk tidak mengugurkan kandungannya. Saat itu Simon seperti mengalami dejavu. Setelah mendengar pesan itu, dia tertunduk ke setir sambil berlinang air mata karena frustasi dengan masalah yang dihadapi. Saat itu Helena melihat kejadian tersebut persis seperti yang dialami oleh Marieke tadi saat Simon melihatnya. Di mana Helena pasti akan menjadi korban Peter selanjutnya yang akan jadi klien barunya. Setelah berpikir sejenak, Simon akhirnya memutuskan untuk memberitahu Eric tentang semua dosanya. Dia langsung bergegas pulang untuk menemui suaminya yang saat itu sedang memotong rumput. Namun Peter yang sudah ada di sana langsung mencegah Simon melakukannya. Eric yang melihat terjadi pertengkaran langsung menghampiri mereka berdua. Simon kemudian berkata kalau Peter sudah memerasnya dan selama ini memanfaatkan mereka. Mendengar itu Eric langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Peter kemudian berkata kalau mereka sebentar lagi akan menjadi anggota keluarga. Dia meminta Eric untuk berpikir sejenak agar bisa menerima kenyataan tersebut. Peter lalu berkata kepada Simon, mulai sekarang mereka akan saling terikat karena Simon sekarang sedang mengandung cucunya. Eric benar-benar kecewa dengan kelakuan istrinya. Sekarang muncul lagi masalah baru karena Simon baru saja membunuh Peter. Namun Eric akhirnya memutuskan untuk membantu Simon menutupi kasus tersebut. Michelle yang juga ada di sana bersedia membantu mereka. Michelle membantu mereka memindahkan mayat Peter lalu menyuruh Simon dan Eric mengantar mobil Peter ke rumahnya. Sayangnya sampai di sana salah satu dari dua Antoin melihat mereka ada di situ dan merasa curiga terjadi sesuatu. Setelah itu Simon dan Eric mencoba menjalani hari-hari mereka seperti biasanya seolah tidak terjadi apapun. Namun tetap saja itu membuat hubungan mereka menjadi dingin setelah terungkapnya perselingkuhan Simon. Sampai akhirnya pada suatu hari, polisi datang ke sana untuk menangkap Simon karena dia menjadi tersangka pembunuhan Peter. Polisi ternyata berhasil menemukan mayatnya dan menetapkan Simon sebagai tersangka karena menemukan fotonya di ponsel Peter. Simon benar-benar tidak menyangka kehidupannya yang tenang langsung lenyap dalam sekejap. Esok paginya di dalam ruangan tahanan, Simon mendengar suara Michelle dari balik tembok. Dia meminta Simon untuk tidak memberitahu apapun kepada polisi. Siang itu polisi langsung membebaskan Simon karena mereka menemukan bukti baru. Polisi memberitahu kalau tadi pagi Michelle sudah menyerahkan diri dan mengaku sebagai pembunuh Peter. Michelle melakukan itu karena dia tidak ingin Simon mendekam di dalam penjara dan melahirkan di sana. Setelah itu Eric langsung mengajaknya pulang untuk menemui anak-anak mereka. Eric tidak mengatakan apapun kepada Simon. Pertanda dia ingin menganggap tidak ada masalah apapun di antara mereka. Eric lebih memilih memaafkan Simon demi kebahagiaan anak-anaknya. Setelah itu Simon pun nampak tersenyum dan merasa sangat senang serta berniat melahirkan anaknya dengan Michelle tersebut. Dan film yang endingnya membuat kalian emosi ini pun selesai. Iya saya paham, kalian pasti juga emosi dengan endingnya. Karena saya juga merasakan hal yang sama. Kenapa gitu Simon gak kena karmanya aja kan? Saya juga gak tau karena cuma ceritain filmnya aja bos. Kalau kalian mau lihat istri yang selingkuh kena karma mungkin sinotoran azab bisa jadi pilihan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini bahwa perselingkuhan hanyalah mendatangkan kesenangan sesaat. Sedangkan luka yang ditimbulkan akan membekas sampai kapanpun dan tidak akan pernah bisa dihilangkan menggunakan salep merek apapun. Saya Will dan siapa menurut diri? Sampai ketemu lagi kita di alur cerita film berikutnya. Terima kasih telah menonton!